hai 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 sobat-sobat GSI sobat-sobat pecinta bilah para kolektor dan para jaga terima kasih sudah klik video ini welcome back to our YouTube channel Oke guys kali ini Mimin punya satu bilah pisau cacah daging guys pisau terbaru yang akan kita satu buah pisau cacah daging satu buah pisau skinner ya guys yang akan kita pulkayu Nagasari aksesorisnya ada pin holo ya guys pin holo di handle dan selapan ini aksesoris tanduk kerbau hitam dan slotnya ini tanduk kerbau bule guys untuk tutup lurnya ini dari tanduk kerbau bule dan sarungnya juga dari tak dari kayu Nagasari guys di ujungnya ada pin ya guys ini kayu Nagasari ya guys kita cek serat kayu Nagasari nya guys kayu Nagasari ini ciri khas kayu Nagasari ya guys serat-serat kayu Nagasari itu seperti sisik sisik ya makanya disebut kayu Nagasari seperti sisik seperti sisik ikan sisik ular maksudnya guys sorry sorry oke guys ini tampilan keseluruhannya guys nah di handle nya ini guys ada lekukan ya guys lekukan supaya nyaman digenggam guys di handle nya ada lekukan seperti ini seperti ini guys dan serat kayu Nagasari nya guys seperti sisik ular ya guys seperti sisik ular ya guys sisik ular ini ada lekukan di handle ya guys dan disini ada garis-garis seperti belimbing ya guys dan disarungnya juga ada lekukan nih guys supaya terlihat seksi guys lekukannya indah guys seperti ini guys tampilan luarnya seperti ini ya guys oke guys tampilan luarnya seperti ini ya guys indah dipandang guys karena memang kita membuat pisau ini tidak hanya fungsional guys tapi juga supaya indah dipandang oke guys sekarang kita ukur keseluruhannya ya guys panjang keseluruhannya ada di 34 cm guys panjang totalnya ada di 34 cm dan panjang handle nya ada di 14 cm 14 cm ya guys panjang totalnya 34 cm panjang handle nya 14 cm sekarang kita cek wilanya guys wilanya seperti ini guys karena memang konsep dari pisau ini adalah untuk cacah daging ya guys pisau cacah daging ada minyaknya guys kita bersihkan dulu ya guys seperti ini guys garapannya halus guys rapi guys insyaallah selain rapi juga fungsional guys tajam ini konsepnya adalah pisau cacah daging ya guys jadi pisau ini sangat cocok untuk cacah daging atau untuk peduk pedagang ayam itu ayam potong ya guys kalau untuk pedagang ayam potong ini sangat cocok untuk apa sih memotong-motong daging ayam ayam itu yang dijual di pasar-pasar ya guys material bajanya dari bearing ya guys material bajanya dari bearing itu sangat keras guys sangat keras sangat keras sebelum disepu saja sudah keras apalagi kalau sudah disepu semakin keras kalau dalam istilah bahasa Sunda Empire nya guys semakin keras saking kerasnya ada istilah ngabeling hehehe tapi karakter baja bearing ini selain keras tapi juga getas ya guys getas karena baja bearing ini ex bearing ya bekas lahar itu tidak mempunyai karakter daya pegas tapi dia sangat keras jadi cocok untuk sembelihan atau cacah-cacah daging bukan untuk tebas kalau untuk tebas bambu ini bisa cipping ya guys karena bearing itu memang karakternya getas walaupun keras ngabeling istilah Sunda nya itu ngabeling oke guys kita ukur panjang bilahnya guys panjang bilahnya ada di 17 cm ya guys panjang bilahnya ada di 17 cm kurang lebih panjang lebarnya ada di 5,5 cm ya guys 5,5 cm 17 cm 5,5 cm dan ketebalan ada di 6 mm guys ketebalan ada di 6 mm tebalnya 6 mm lebarnya 5,5 cm dan panjangnya ada di 17 cm ini materialnya dari bearing ya guys ex bearing atau ex pelahar sangat keras dan insya Allah sangat tajam ini tampilan bilahnya guys ini untuk yang pertama ya guys seperti ini ya guys oke guys sekarang kita review yang kedua ya guys yang ini konsepnya pisau skinner ya guys pisau seset buat seset atau masih bisa untuk sembeli unggas ini guys kita ini handle nya ya guys dari tanduk kerbau bule ya guys tanduk kerbau bule padat guys tanduk kerbau bule ada aksesoris dular dural ya guys ada aksesoris duralium atau selapan dural dan yang putih ini guys ini tanduk rusak ya guys tanduk rusak untuk yang silver ini masih dural ya guys dural dural tanduk rusak dan dural ini tanduk kerbau bule ya guys tanduk kerbau bule padat untuk tutup lurnya ini tanduk kerbau bule ya guys tanduk kerbau bule dan sarungnya ini dari kayu buram boina ya guys kayu buram boina khas dari Sulawesi ya guys pulauan Sulawesi jadi detailnya seperti ini guys kita lihat lebih detail sangat rapi guys kinclong dan serat-serat kayu amboinanya juga guys untuk serat kayu tidak bisa ditiru ya guys karena memang alami jadi yang mirip banyak tapi yang sama persis itu jarang guys seperti ini ya ini kita panjang kita ukur panjangnya guys panjang totalnya panjang totalnya ada di 26 cm kurang lebih guys panjang totalnya ada di 26 cm dan panjang handle nya yang mana ada di 11 cm ya guys 26 cm dan 11 cm sekarang kita cek bilahnya guys seperti ini bilahnya guys ini konsepnya pisau skinner ya guys pisau seset pisau seset atau juga buat iris bawang juga bisa ini guys tapi memang konsepnya adalah pisau skinner ya guys seset kita ukur panjang panjang bilahnya ada di 12 cm panjang bilahnya ada di 12 cm terlebarnya ada di 3,1 cm ya guys lebarnya 3,1 cm panjangnya 12 cm panjang 12 cm lebar 3 cm kurang lebih dan ketebalan ada di 3 mm ya guys panjangnya 12 cm lebarnya 3 cm kurang lebih tebalannya ada di 3 mm seperti ini tampilan-pilannya guys ini material bajanya sama seperti yang tadi guys material X bearing atau X laker ya guys selain keras tajam tapi agak sedikit getas guys sedikit getas tidak seperti baja fair ya guys kalau baja fair lebih tegas atau elastis bearing ini keras ngabling kalau kata orang sunda guys oke guys seperti ini ya guys ada 2 bilah guys oke untuk yang pertama ini yang buat cacah daging ya guys kita kasih harga 750 ribu ya guys dan untuk yang skinner ini kita kasih harga 650 ribu ya guys yang ini 6,5 yang ini 7,5 oke guys jika ada yang berminat silahkan hubungi kami via whatsapp atau cek deskripsi videonya ya guys link whatsapp ada di deskripsi ada di deskripsi video bagi yang berminat hanya satu piece ya guys masing-masing satu piece oke guys terima kasih telah menonton video ini jika dirasa ada yang bermanfaat terus dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar guys oke guys dan ke see you and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax